Lester versus Liverpool, si merah lupa rasanya kalah akhir tahun, si rubah baru dikuliti. Liverpool seperti lupa rasanya kalah saat melakoni partai tutup tahun di Liga Inggris, sedangkan kondisi Leicester City sedang tidak bagus karena baru dikuliti Manchester City. Liverpool menutup 2021 dengan kunjungan ke markas Leicester City. Pada lanjutan pekan ke-20 Liga Inggris, The Reds swan ke King Power Stadium, selasa tanggal 28 Desember 2021, waktu lokal atau Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pasukan Jorgen Klopp memiliki keuntungan saat melakoni pertandingan ini. Pertama, mayoritas personel Liverpool memiliki kesempatan menghemat tenaga setelah laga boxing dan kontra Leeds United ditunda karena kasus Covid-19 tanggal 26 Desember 2021. Di lain pihak, Leicester pada hari yang sama menjalani partai berat di kandang Manchester City dengan hasil akhirnya si rubah dikuliti 36. Dua hari berselang, Brendan Rodgers sudah harus memimpin pasukannya melawan Liverpool, notabene mantan tim asuhannya yang berada tepat di bawah Man City pada peringkat 2 klasemen. Selain kondisi fisik skuad, Liverpool memiliki modal bagus lain ketika bertamu ke kandang sang rubah. Menurut fakta di BBC yang dikutuk bolasport.com, Liverpool begitu perkasa saban melakoni partai tutup tahun di Liga Inggris. The Reds seperti lupa rasanya menutup kalender dengan kekalahan karena tak pernah mengalaminya tujuh tahun terakhir. Sejak dikalahkan Chelsea 1-2 pada dua pengungkas 2013, Liverpool membukukan rekor anbutin dalam tujuh pertandingan tutup tahun. Rinciannya ialah enam kemenangan dan sekali imbang, di mana salah satunya juga gerai atas Leicester City empat tahun silap. Kala itu, tanggal 30 Desember tahun 2017, The Reds melakoni comeback berkat dua gol Mohamed Salah Pascajeda yang membayar lesakan kilat Jami Fardy pada menit ketiga. Beberapa partai tutup tahun bahkan dijalani Liverpool dengan kemenangan telap. Laga yang dimaksud ialah saat mengebut Swansea City empat satu tahun 2014, Stok City empat satu, dua ribu enam belas dan Arsenal lima satu, dua ribu delapan belas. Sementara itu, sisa tripoin bermargin tipis dibungkus Liverpool atas Sunderland 1-0 2015 dan Wolverhampton 1-0 2019. Adapun satu-satunya hasil imbang justru mereka petik akhir tahun lalu ketika bermain dengan skor kacamata kontra Newcastle United 2020.